Terdakwa Ferdisambo difonis hukuman mati kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Majelis Haki menegaskan tidak ada hal yang meringankan Samboh. Mencoreng citra institusi Polri dan kekerasan seksual terhadap putri tidak terbukti. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Persidangan para terdakwa pembunuhan Brigadir Noviansyah Yosua Huta Barat akhirnya sampai pada putusan hakim. Ferdisambo, sang aktor utama pembunuhan Yosua, sekaligus perlumus skenario drama pembunuhan difonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. SIKMH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum-umumum untuk digunakan dalam perkara lain. Ada pun hal yang memberatkan Ferdi Sambu. Perbuatan Sambu menimbulkan kegaduhan di masyarakat, mencoreng institusi Polri, dan menyebabkan banyak anggota Polri terlibat. Majelis Hakim juga menilai Sambu berbelit-belit dalam persidangan. Selain itu, Majelis Hakim menegaskan, tidak ada hal meringankan untuk mantan Kadif Propan Polri, Ferdi Sambu. Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso pun menepis motif pelecehan seksual terhadap terdakwa Putri Candrawati. Keterangan Putri Candrawati dan keterangan terdakwa akan adanya kekerasan seksual. Dan hasil pemeriksaan Psikologi Forensik Nomor 56-E-HPPF-AFC4-9-2020 telah dianggap seolah-olah memenuhi asas pembuktian akan adanya kekerasan seksual yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa. Haruslah dikesampingkan. Fonis Majelis Hakim terhadap Ferdi Sambu lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Sambu dipidana seumur hidup. Putusan Hakim tersebut sesuai dengan harapan keluarga almarhum Brigadir Yosua yang berharap Ferdi Sambu dihukum mati. Terima kasih.